Pertama, saya akan memberikan tegangan masuk 5V pada pin ground dan pin PCC. Pengujian ini dilakukan dengan multimeter analog. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dietrich ID. Hari ini saya akan mereview sensor kemiringan atau tilt sensor dengan tipe SW520D. Serta bagaimana sensor ini bekerja. Sensor kemiringan merupakan sebuah saklar yang dapat mendeteksi gerakan dasar, orientasi, atau kemiringan. Saklar ini dirancang sedemikian rupa, sehingga tingkat kemiringannya cukup untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Kita bisa menggunakan alat ini sebagai indikator maupun menghidupkan atau mematikan sesuatu. Sensor kemiringan jenis ini biasanya terdiri dari tabung logam, dengan bola logam yang beri aksi di dalamnya. Saat sensor tegak, bola menyentuh kutub dan membuat pin A dan B terhubung. Sebaliknya, ketika dimiringkan, bola menggelinding menjauh dari kutub, dan membuat pin A dan B terputus. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan multimeter. Ya, sesederhana itulah cara kerja dari tilt sensor. Modul sensor kemiringan ini terdiri dari 3 buah pin, yaitu pin PCC, pin Ground, dan pin DO. Pin PCC untuk masukkan tegangan positif, pin Ground untuk masukkan tegangan negatif. Dan pin DO adalah output dari sensor ini. DO adalah singkatan dari Digital Output. Digital Output berarti output dari modul ini hanya mewakili 2 kondisi, yaitu kondisi 0 dan kondisi 1. 0 adalah low dan 1 adalah high. Kondisi low berarti output mengeluarkan tegangan negatif. Dan kondisi high berarti output mengeluarkan tegangan positif. Modul ini juga dilengkapi dengan 2 LED indikator. Sebelah kanan untuk indikator tegangan masuk, dan sebelah kiri untuk indikator Digital Output. Dan sekarang saya akan menguji bagaimana kondisi output saat sensor kita buat datar ataupun miring. Pertama, saya akan memberikan tegangan masuk ke 5V pada pin Ground dan pin PCC. Pengujian ini dilakukan dengan multimeter analog. Dengan prop negatif ke pin Ground dan prop positif ke pin DO. Pada kondisi tegak, yakni bola menyentuh kutub, kondisi output adalah low. Ditandai dengan LED indikator sebelah kiri menyala. Dan saat dimiringkan, yakni bola menjauh dari kutub, output menjadi high. Dan LED indikator mati. Jika memungkinkan, di video selanjutnya saya akan mengkombinasikan sensor kemiringan dengan buzzer maupun modul relay. Baik, itu saja pertemuan kali ini tentang review sensor kemiringan atau Tate Sensor dengan tipe SW520D. Semoga bermanfaat, kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!